Tidak ada cinta yang biasa Cinta itu tidak mungkin biasa-biasa saja Kalau biasa-biasa maka itu bukan cinta Menyebut cinta sebagai hal biasa berarti salah memahami seluruh fenomena cinta Cinta tidak pernah biasa, cinta selalu luar biasa dan selalu spiritual Itulah bedanya menyukai dan mencintai Suka bersifat material dan cinta bersifat spiritual Ini ada dua ide di quotes ini Yang pertama cinta itu pasti luar biasa Orang yang sedang mencintai Orang yang sedang meluap-luap dalam cinta Dia bisa merasakan luar biasanya cinta Meskipun bagi yang tidak ngalami rasanya biasa saja Tapi itu luar biasa bagi yang ngalami Kadang-kadang kita agak nyinyir misalnya lihat teman kita dengan pasangannya Alah gitu saja Tapi itu luar biasa bagi yang ngalami Kalau rasanya biasa-biasa Di situ kata usul mungkin belum cinta Gimana kamu rasanya jatuh cinta? Alah biasa ternyata tidak istimewa Istimewa amat mungkin dia belum cinta Dia pengalaman yang pasti luar biasa dan tidak sekedar suka Kalau masih hanya sekedar suka Berarti masih materi Kalau masih materi belum cinta Cinta itu spiritual Kedalam Kerohanian Kalau masih berhenti di fisikal Di materi Cantiknya Kayanya Enak diajak ngomongnya Itu masih mungkin masih suka saja Belum ada unsur spiritualnya Cinta itu ada unsur spiritualnya Ada unsur rohanianya Nanti urayan sampai belakang itu berhubungan dengan spiritual Baik Jadi selamat bagi yang sedang jatuh cinta Anda luar biasa Bagi yang tidak Ya semoga segera Ya Oke ya Terus Ini juga quote Saya buka dengan dua quote Ini dulu sebelum ke teorinya Orang bilang cinta itu buta Karena tidak tahu Apa itu cinta Kukatakan kepadamu Hanya cinta yang punya mata Selain cinta Justru semuanya buta Dunia ini kacau Karena orang Kalau Mungkin teman-teman sering mendengar Ustadz atau ulama bilang Mari kita memandang Segala di sekililing kita Dengan Ainur Rohmah Dengan mata cinta Mata kasih sayang Disitulah akan terbuka Bagi kita Indahnya dunia Indahnya manusia Luar biasanya Apapun yang terjadi Di sekeliling kita Itu namanya Ainur Rohmah Itulah sejatinya melihat Selama ini Mungkin kita melihat sekeliling itu Dengan pandangan ambisi Kadang dengan pandangan kebencian Kadang dengan pandangan ego Bukan Ainur Rohmah Bukan pandangan yang Penuh cinta Apalagi era kampanye Seperti hari ini Isinya pandangan kita Itu Banyak bencinya Melihat apapun Apalagi Kubu yang berbeda Kadang-kadang Hidup Isi pikiran kita Itu kan persaingan Keunggulan Kemenangan Gimana caranya Sayang nomor satu Yang lain belakangkan saja Gimana cara Itu isi pikiran kita Itu Maka ya Cara pandangan kita Bukan cara pandangan cinta Bukan Ainur Rohmah Seperti kalibatnya Maulana Jalaluddin Rumi Kita itu sering melihat Manusia hanya casingnya Kita tidak melihat Di balik casing Lalu di balik casing itu Ada taman yang indah Kata Rumi Yang itu bisa kita akses Hanya dengan Mata cinta Hanya dengan Ainur Rohmah Ilustrasi sederhananya Kalau kalian sedang satu cinta Itu kan pasanganmu Yang sedang kamu cintai Itu kan rasanya Cantiknya luar biasa Tampannya luar biasa Indah luar biasa Meskipun bagi teman Yang sekelilingmu Biasa saja Alam Cuma kayak gitu Coba kamu sampai segitunya sih Kamu tidak melihat Keindahan Yang dilihat orang Yang mencintai ini Maka kalau ingin Hidupmu serba indah Pakailah kacamata Namanya Ainur Rohmah tadi Mata yang penuh kasih sayang Ketika melihat manusia Kamu lihat kebalik dirinya Di balik diri manusia itu Ada banyak ayat-ayat yang indah Bahkan Ada Wanafakho fihi minruhi Unsur ilahiyah Di dalamnya Yang maha indah Cuma kita Tidak akan bisa melihat Itu kalau mata kita Mata persaingan Mata iri Mata benci Mata ingin menaklukkan Itulah yang membuat Kata Oso Hanya cinta yang melihat Yang lain Semuanya putar Baik Kita lanjutkan ya Oke Lumayan Dapat dua quotes Sekarang kita lanjutkan Ke teorinya Nah Ini teorinya Menurut Oso Cinta itu ada Tiga dimensinya Kalau teman-teman Sedang hidup Dalam cinta Coba perhatikan Ada di level cinta Yang mana Yang Sedang teman-teman Rasakan Sekarang Ada dimensi Kepinatangan Ada dimensi Kemanusiaan Ada dimensi Ketuhanan Tema kita Cinta spiritual Itu yang Tema dimensi Ketuhanan Dimensi Kebinatangan Itu berkaitan Dengan Kebutuhan Biologis Tarikan-tarikan Hasrat Nafsu Kata Oso Manus Apa Normal Kita punya itu Punya nafsu Punya keinginan Tapi jangan berhenti Di dimensi Kebinatangan Ini Kenapa Berhenti Di dimensi Kebinatangan Jatuhnya Kita hanya Ingin enak Saja Kita hanya Ingin nyaman Saja Kita jadikan Yang kita Cintai Sebagai alat Kita Untuk memenuhi Keinginan Dan kebutuhan Kita Cinta Yang berhenti Di dimensi Kebinatangan Jatuhnya Eksploitatif Jadi Jatuhnya Memperbuddha Kata Oso Posesif Kamu hanya Milikku Tugasmu Mengembirakanku Memenuhi Keinginanku Pokoknya Segala Kepentinganku Harus terpenuhi Dengan Kehadiranmu Nah ini Level Kebinatangan Yang kedua Level Kemanusiaan Kalau ini Yang kita Rasakan Selama ini Kalau yang pertama Tadi kebutuhan Biologis Kalau ini Kebutuhan Psikologis Kita sama-sama Saling butuh Kita sama-sama Ingin Mengembirakan Saling Menguntungkan Membebaskan Tidak Posesif Nah ini Dimensi Kemanusiaan Cinta yang Saling berbagi Saling setara Ini Dimensi Kemanusiaan Jadi Semacam Kebalikannya Yang biologis Kalau ini Saling Membebaskan Engkau Jadi dirimu Aku Jadi diriku Dan kita Saling mendukung Dalam Kebersamaan Kita Yang ketiga Dimensi Ketuhanan Kalau di Dimensi Ketuhanan Ini Sifatnya Eksistensial Tidak Lagi Melihat Aku Berhubungan Dengan Siapa Siapa Yang aku Cintai Dan siapa Yang tidak Aku Cintai Dalam Dimensi Ketuhanan Itu Aku Sudah Berubah Jadi Cinta Itu Sendiri Pribadiku Sudah Jadi Pribadi Seorang Yang Pecinta Kalau Di nomor Satu Nomor Dua Cinta Itu Jenisnya Masih Hubungan Tapi Di nomor Tiga Tidak Jadi Fokus Yang Nomor Tiga Itu Bagaimana Membentuk Diri Kita Jadi Pribadi Penuh Cinta Terhadap Apapun Sikap Kita Perilaku Kita Itu Perilaku Mencintai Ini Cinta Di Dimensi Ketuhanan Kita Menjelma Jadi Seorang Pecinta Orang Yang Menjelma Jadi Seorang Pecinta Itu Ketemu Apapun Mode Dan Modusnya Adalah Modus Mencintai Modus Mencintai Itu Modus Ingin Memberikan Yang Terbaik Pada Siapapun Yang Ada Di Hadapanku Di Posisi Apapun Di Peran Apapun Ini Cinta Level Ketuhanan Diri Kita Sudah Berubah Jadi Cinta Itu Sendiri Makanya Kata Usu Kalau Masih Jenisnya Hubungan Yang Yang Masih Milih Aku Mencintaimu Dan Aku Tidak Mencintai Dia Ini Masih Belum Di Level Ketuhanan Kalau Sudah Level Ketuhanan Itu Siapapun Kita Cintai Sama Seperti Allah Itu Kan Siapapun Hambanya Ada Yang Mu'min Ada Yang Kafir Semuanya Dicintai Semuanya Ditunggu Untuk Kembali Jadi Ini Jenis Dimensi Cinta Yang Ketiga Lupa Kalau Begitu Yang Di Nomor Tiga Ini Nanti Jadinya Tidak Fokus Pada Kekasihnya Tidak Fokus Pada Tidak Kekasihnya Tetap Tapi Itu Kan Salah Satu Saja Kalau Di Yang Nomor Dua Sama Nomor Satu Kamu Aku Cintai Dan Yang Ini Tidak Aku Cintai Yang Itu Tidak Aku Cintai Yang Sana Aku Benci Kan Begitu Tapi Begitu Pribadi Mau Menjelma Seorang Pecinta Semuanya Aku Cintai Ya Tentu Saya Dengan Cara Mencintai Sesuai Sarat Dan Ketentuannya Sesuai Ruang Dan Waktunya Tidak Sama Oh Karena Kamu Adikku Caraku Mencintai Begini Karena Kamu Temanku Caraku Mencintai Begini Karena Kamu Tetangga Caraku Mencintai Begini Tapi Pada Semuanya Yang Aku Berikan Hanya Cinta Kenapa Begitu Karena Karakterku Pribadiku Sekarang Berubah Menjadi Karakter Seorang Pecinta Beda Dengan Yang Nomor Dua Kalau Yang Nomor Dua Saya Masih Hubungan Aku Mencintai Dia Kalau Sama Dia Yang Itu Malah Saya Benci Ini Masih Variatif Karakterku Masih Belum Terbentuk Jadi Seorang Pecinta Apalagi Yang Nomor Satu Yang Nomor Satu Itu Kata Usuh Malah Belum Ada Cintanya Yang Ada Hanya Ego Yang Ingin Dipuaskan Yang Jatuhnya Kemudian Manipulatif Posesif Eksploitatif Cinta Rasanya Kayak Jadi Penjara Buat Kita Punya Pasangan Tanpa Gak Bisa Ngapain Sekarang Ini Gak Boleh Gitu Gak Boleh Karena Pasangan Menuntut Dipuaskan Terus Kamu Menuntut Dia Untuk Dia Memuaskan Akhirnya Saling Memenjara Tidak Saling Membebaskan Nah Itu Yang Dikritik Oleh Oso Baik Jadi Ini Tiga Dimensi Cinta